Tentera Israel gagal mematamatai pasukan perlawanan Islam di Lebanon, Hezbollah. Masalahnya, balon mata-mata milik militer rezim Yonis ditembak jatuh oleh Hezbollah. Sebuah balon observasi IDF ditembak jatuh oleh Hezbollah di perbatasan Lebanon. Dikutip dari tetam isof Israel, informasi ini dibenarkan oleh militer Israel sendiri. IDF mengatakan, balon itu jatuh di Lebanon setelah tembakan rudal Hezbollah. Video detik-detik balon mata-mata tersebut terjatuh pun terekam kamera dan dibagikan di media sosial. Dari video berdurasi 11 detik yang beredar, balon udara tersebut terlihat sudah tak berbentuk dan layang-layang di udara. Mereka mengaku tak takut jika nantinya militan bersenjata itu mengambil informasi dari sensor dan kamera di dalamnya. Sementara Hezbollah mengaku bertanggung jawab meluncurkan rudal ke balon mata-mata Israel. Tanya penembak jatuh balon observasi IDF, mereka juga mengklaim menyerang posisi militer lainnya di dekat komunitas Adamit. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.